Hey, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Buat para penonton konten gue yang setia, yang selalu nyalain lonceng Dan selalu nonton banyak sedikit itu sama saja Tapi memang kalau banyak bisa mempertahankan Ini sih, apa namanya, semangat ya Gak apa-apa Dan masih kembali bersama seri Liga 3 Wah, ini udah video keberapa, gue bikin review tentang Liga 3 Dan gue dapet jersi dari Cianjur Gue baru denger nih, Cianjur Cianjur, bener gak sih? Cianjur Apakah klub asal Cianjur, atau klub apa Kita buka aja Ini dari QZF ya QZF Sampai sejauh ini gue belum mengonfirmasi kepada yang punya How to mention Ini pelakalannya itu gimana, apa? Q? 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 QZF? QZF? Ya, itu dia harus diluruskan Dan ini, ini adalah jersi Liga 3 Jakarta Dia udah selesai, kayaknya Januari itu, Januari atau Desember gitu, mereka udah selesai Mereka terhenti di babak regional Jakarta Ini adalah stikernya, ini adalah stikernya Bang, gila bang, Manchester City banget bang Yes, sangat-sangat Manchester City Jadi nama timnya ini, ini expertnya timnya ini baru ya, 2000 Kalau lihat di IG-nya itu 2020, mereka udah ada, udah ada postingan Soalnya kalau gue cari di Wikipedia juga gak ada nih, maksudnya ya Ya, ini saran dari gue ya, kalau mau bermain di Liga Ya, ini memang Liga 3 tuh bisa dibilang kelasnya amatir lah Tapi, ya, Wikipedia juga mengharapkan sesuatu sih Jadi, ibaratnya pada saat mengharapkan sesuatu Itu orang, fans, investor, segala macem Pasti mencari sesuatunya biasanya dari cujak digital ya Ya, Wikipedia atau apa Mudah-mudahan, apa yang gue cari sih memang belum ada Tapi yang gue lihat tadi, gue riset sedikit Memang belum ada Jadi, nama timnya itu Jakarta City Menyesal City banget bang Iya, tau, menyesal City banget Jadi, memang denger-denger Eee, manajemen klubnya mengaku bahwa Akan ada potensi mereka diakuisisi oleh Eee, City Football Group Yang ada Manchester City, ada Ya, banyak lah Dih, tuh, 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 tuh Gue tunjukin foto-fotonya Klub-klub yang ada di bawah Yang dimiliki oleh grupnya Saya Mansyur yang punya Manchester City Jadi, ada banyak memang Dan, ada kemiripan seperti yang ini, itu mirip ya Itu mirip ya, tim yang ini mirip Tapi, ya tidak Gak semua mereka membel-embelkan nama City di belakang Jadi, kalau memang mereka membel-embelkan City memang terasosiasi sekali dengan Dan, Manchester City atau City Football Group ya Manchester City namanya sudah lama loh, Manchester City ya Gitu ya Ya, apa, yang memang Dan, ya tidak Dan, ya tidak Dan, ya tidak punya, gue gak tau di Indonesia apakah City Football Group atau Manchester City dan member dari City Football Group sudah mendaftarkan hak intelektual mereka di Indonesia, karena yang berlaku di Indonesia itu hanya yang berlaku yang terdaftar di Indonesia setahu gue gitu, koreksi aja kalau gue salah silahkan, jadi ya, Manchester City banget, memang terasosiasi seperti itu dan gue gak mau bahas atau gue gak mau nge-bully silahkan, yang jelas gue hanya membawa membahas jersinya doang mereka pilih ke-3, seperti tadi gue bilang dan ini jersinya, yes ini kayak jersi, Manchester City tahun lalu banget ya putih, biru-birunya biru-biru, Manchester City banget biru Persella, masih lebih terang biru Jakarta City ini sih, kalau yang dipakai ini sama pemain-pemainnya ya, kayak ada pemain Manchester City ada di Jakarta dan gue mau nge-bully jersinya, balik lagi jirpan ini ada ornament-ornament ya seperti ini apa nih seperti kerat atau apa jadi gak ketahuan sih ini sebenarnya apa nih jadi ada motif-motifnya atau mungkin ini adalah kota Jakarta dari atas tapi yang gue tau Jakarta City ini base-nya di Jakarta Utara gitu dan depan belakang seperti ini ini semuanya hasil sublim gue suka kayaknya loh ini kayaknya lembut loh kayaknya lembut tapi memang logonya ini aksesorisnya ini yang bikin dia jadi berat nih saya katakan berat tapi ini baginya enak loh nyaman nih nyaman, nyaman jadi dan di lengan ya ini ada sedikit ornament ini kepala ondel-ondel ya ondel-ondel khas Jakarta dan ada juga trompet betawi tanjidor ya tanjidor itu aja sih berulang-ulang di bahu di bahu sini ada juga di bahu sini ada juga dan di dada aja di lengan depan belakang ya itu desainnya gak luar biasa banyak tapi memang ya fokusnya seperti bener-bener seperti Manchester City lagi-lagi gue bilang seperti Manchester City maaf ya kalau di ulang-ulang dan perlogoan duniawi mereka ini memakai tringer rubber cakep loh nih warna bassnya lumayan lumayan dapet warna biru biru putihnya eh biru biru Manchester City sorry Jakarta City ya lumayan mirip lumayan dapet lah ya kena dengan warna yang ada di jelsi ini dan kalau gak salah warna OE nya itu biru tua ya biru tua itu kayak tulisan ini ya itu yang saya lihat lingkaran ini dan logo Q pakai polyflat to band biasanya mereka pakai vlogging nih si Q ini dan ini depan-depannya MSG ini tipis banget tegadernya tipis banget ini biasanya pakai DTF direct to film dan di bawahnya di bawahnya ada teknologinya easy dry easy dry dan ini ada authenticnya bagus ya ini masih pakai sama nih DTF juga nih Jakarta City Football Club play the sport of your choice by key ini menurut gue sih ini berkualitas ya ini lumayan berkualitas hand fill-nya memang enggak perfect enggak terlalu lembut tapi ini nyaman di kulit lah kalau mau dari itu ya dan meshnya kayak ada lubang-lubang sedikit berlubang-lubang lubangnya agak kori agak gede tapi dia menggeser ke kanan semua nih sac-cac-cac-cac-cac-cac-cac-cac depan langkah sama ya ada belu-bel untuk motif mesh-nya rajutannya bagus list dan ada jcfc Jakarta City Football Club di belakang kita lihat semak terjangnya sama ini MSG juga pakai dtf-dtv bagus nih benar-benar nggak gampang rusak kalau dicuci berkali-kali enak kayaknya kalau dipakai juga ada video videonya putih-putih di list biru dan ripnya reprinting disininya sayang nih agak ada cowakan nih harusnya ada teknik khusus supaya biar tidak cowok seperti ini gitu lihat ya terlihatannya cowoknya kalau gitu itu masih dorongan dari ripnya di harus pinter masanya sih memang biar nggak cowok di belakang batavia panggilan mereka adalah The Batavian mereka asli batavia Jakarta ya kota lama di di nama kota lama kita The Batavian play the sport of your choice meeting Indonesia official product menurut gua kill kill bagus banget mempresentasikan jersey ini sebenarnya ini jersey yang bagus banget apa ya dan dia solid rapi eh mungkin menurut gua kill sudah layak ya layak naik kelas layak dipakai oleh tim-tim besar atau apa ya aku nggak tahu lah eh eh sepak kerjanya mereka kedepannya seperti apa kita harapin mereka lagi bisa membuat jersey yang menurut gua cukup-cukup rapi ya dan berapa kali gua terima ya better dan better jadi sekarang itu aja nggak ada yang bisa gua mau gitu ini keras juga enak juga handfield dan kain yang stretch itu kata gua apakah katamu juga terserah Oke gua pakai dulu nah kayaknya rapi loh tapi jasinya rapi jasinya rapi jasinya rapi jasinya rapi ya tersebut banget tapi ya kayaknya enak bener sesuai juga cukup adem enak nih kalau dipakai main nggak begitu berat sih sebenarnya kainnya sendiri memang udah ringan eh jahitannya pas fitnya juga pasti gue tuh ya ya eh eh gua seneng banget eh key eh bukan brand ya saya gua sih belum lama tahu kenal mereka tapi cukup membuat jersi-jersi yang menurut gua membayang rapi ya modal untuk sebuah aparel yang minimal harus rapi dulu jahitannya segala macem bisa mengikuti kayak gitu jahitannya rapi dulu dan kalau mau beli jersey ini lebih sejapri aja gizetnya ini masih ada di jauh gua nah harganya itu kalau yang gua dapet ini 250.000 itu player isunya player isunya kalau mau beli yang replikanya tuh ada 175.000 kayaknya full print ya kayaknya full print ya jadi main aja ke IG nya GZF aparel Cianjur yang mensupport tim Jakarta ya ya aparel bisa dari mana aja ya mungkin di Cianjur banyak penjahit-penjahit yang rapi kayak ini mudah-mudahan besok-besok Q bisa berkembang dan Jakarta City nya juga bisa berkembang dengan Jakarta City nya mungkin tahun-tahun berikutnya Liga 3 bisa lolos kalau Liga 2 kita nggak tahu mudah-mudahan dan bener-bener diakusisi sama Jakarta City Football Group you don't know jadi kita lihat aja nanti sukses terus buat Q buat tim-timnya yang kedepannya yang akan mereka support bersepak terjangnya di dunia aparel Indonesia dan kita mungkin kalau kita datang ke sini ngajak ngomong si yang punya Q mungkin seru lah orangnya kayak apa Oke itu aja ya thank you